Intro Halo, kembali lagi bersama aku di channel youtube Galeri Medica Pada video ini aku bakal bahas mengenai salah satu alat yang biasa digunakan untuk memantau berat badan si kecil pada masa pertumbuhan Alat tersebut ialah timbangan bayi dari One Health tipe B01 Sebelum bahas lebih lanjut mengenai produk ini Teman-teman tau gak sih kenapa pada saat kelahiran bayi itu harus dipantau terus berat badannya? Karena kenaikan berat badan bayi merupakan tanda bahwa bayi itu sehat dan tumbuh serta berkembang dengan baik Mengetahui berat badan bayi bermanfaat untuk menjadi acuan status gizi bayi tersebut Caranya yaitu dengan membandingkan berat si kecil dengan berat ideal menurut tinggi badan anak saat itu Selanjutnya hasilnya akan keluar dan menunjukkan apakah bayi tersebut obesitas, memiliki gizi baik, kelebihan gizi, gizi buruk, ataupun kekurangan gizi Memantau berat badan bayi juga memiliki manfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan bayi, mencegah obesitas, gambaran umum perkembangan fisik serta memastikan bahwa bayi mendapatkan asih yang cukup Nah salah satu alat untuk memantau berat badan si kecil yaitu timbangan bayi dari One Health tipe B01 ini Timbangan bayi ini merupakan solusi yang tepat untuk pemantauan tumbuh kembang bayi mulai dari lahir hingga umur 2 tahun Untuk fitur dari timbangan ini yaitu dilengkapi dengan LCD yang besar sehingga hasil pengukuran akan terlihat dengan jelas Timbangan ini juga terbuat dari material alas plastik ABS yang kokoh dan mampu menahan beban hingga 20 kg Dilengkapi dengan fitur TER dan 3 unit satuan pengukuran yaitu kilogram, OZ atau ons, serta LBOZ atau pon dan ons Yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Nah dari fitur yang sudah disebutkan tadi, timbangan ini juga dilengkapi dengan lagu atau musik yang dapat diputar pada saat memibang bayi Jadi timbangan ini unik ya teman-teman, seperti mainan anak-anak yang ada lagunya Timbangan ini juga memiliki ukuran panjang sebesar 59,5 cm, lebarnya sebesar 32,1 cm, serta tingginya sebesar 11,5 cm Sumber daya utama timbangan ini yaitu 4 buah baterai ukuran A2 Oke langsung aja unboxing alatnya yuk Oke kita langsung buka aja Nah pas dibuka itu langsung ada timbangannya Aman ya karena ini dilengkapi sama styrofoam Udah 2 buah styrofoam jadi ketika pengiriman itu gak akan khawatir tergores atau tertimpa yang lain Kita langsung buka aja Ini diplastikin timbangannya Ini juga cukup ringan ya timbangannya Nah Disini ada layar LCD yang cukup besar Jadi nanti pas baca hasil timbangannya itu cukup mudah dan gak ribet Nah disini juga ada 2 buah tombol Yang pertama itu buat satuan unit Jadi bisa diubah-ubah Mau kilogram, ounce, atau pounds disini Terus yang satu juga ada tombol tear atau tare Yang digunakan untuk membuat timbangan ini menjadi 0 kg Selanjutnya di dalam boxnya ada apa lagi ya Kita juga dapat 4 buah baterai ukuran A2 Yang nantinya bakal digunakan untuk menyalakan timbangan ini Terus Oh Kita juga dapat Hartu instruksi cara penggunaan dari timbangan ini Pertama Masukkan 4 buah baterai Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya Nyalakan timbangan dengan klik tombol tarik Selanjutnya Pilih unit pengukuran pada tombol ini Untuk menimbang bayi Kami sarankan pada posisi datar dan keras Untuk sampelnya Kami gunakan kain sebagai pengganti bayi Setelah itu Tunggu beberapa saat Dan hasil pengukuran pun akan terlihat pada layar LCD Nah disini ada fungsi tear Jika ingin meletakkan selimut atau handuk sebagai alas bayi Fungsi tear ini akan mengurangi nilai berat kain alas Yang sebelumnya diletakkan pada timbangan Ketika bayi diletakkan pada timbangan Maka nilai berat tersebut adalah berat aktual untuk bayi Pilih unit pengukuran Nah itulah penjelasan mengenai timbangan bayi Dari One Health tipe B01 Jika teman-teman tertarik untuk membeli produk ini Silahkan kunjungi website ini di www.galerimedica.com Atau bisa juga check out di marketplace Galerimedica lainnya Untuk link pembelian ada di deskripsi video ya Jika ada pertanyaan seputar alat kesehatan Langsung aja tulis komentar di bawah ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya